Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Mardatilah Di video kali ini, aku akan berbagi resep Nasi goreng, bebek, cabai hijau Ala Solaria Makanan ini sempet viral banget Terus aku coba bikin sendiri di rumah Ternyata rasanya enak banget dong Padahal aku belum pernah coba yang versi aslinya Tapi aku bikin sendiri di rumah Rasanya nendang banget Ini gurih, sedep, enak Pokoknya bikinnya gampang Yang penasaran langsung aja ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 2 porsi Atau 2 piring nasi Kemudian disini ada daging bebek ungkep Yang sudah digoreng, kemudian aku suir-suir Aku pakai 2 bagian paha ya Kemudian untuk bumbu nasi gorengnya Aku pakai 6 siung bawang merah 5 siung bawang putih 1 saset terasi instan 1 putir kemiri 15 buah cabai rawit ijo Dan 2 buah cabai ijo besar Kemudian disini aku siapin juga 1 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong Cabai rawit ijo dan cabai ijo besar yang sudah aku iris serong Lalu ada 1 butir telur ayam 1 sdm saus tiram Setengah sdm merica bubuk 1 sdm garam Dan 1 sdm kaudu jamur Untuk resep lengkap silahkan teman-teman cek di deskripsi Langkah pertama disini aku mau haluskan Bumbu untuk nasi gorengnya dulu Haluskan bawang merah, bawang putih kemiri Cabai rawit dan cabai ijo tadi Serta terasi yang sudah kita siapkan Kasih secukupnya minyak Kemudian kita blender bumbunya sampai benar-benar halus Nah kalau bumbunya sudah halus Kita siapin penggorengan Disini fry pannya aku pakai wok pan dari ID Life Dia sudah 6 lapis bahan granit Jerman Yang tentunya non-stick serta anti lengket ya Nah kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang Karena tadi sudah di blendernya pakai minyak Jadi aku mau tumisnya gak pakai minyak lagi ya teman-teman Kalau bumbunya sudah matang Kita masukin 1 butir telur ayam Kemudian kita orak-arik kayak gini Kita campur aja bareng bumbunya Tenang aja tidak akan merubah rasa Nah kalau sudah telurnya diorak-arik Sekarang aku mau tambahkan dengan cabai rawit ijo Yang sudah aku potong-potong Aku masukin cabai rawit ijo nya sekarang Untuk cabai ijo besarnya nanti ya Lalu kalau sudah kita akan tuang 2 piring nasi tadi yang sudah kita siapkan Aduk rata nasi dengan bumbunya ya teman-teman Nah oke kalau sudah tercampur Sekarang aku mau masukin Daging bebeknya Tadi yang sudah aku suwir Lalu masukin juga daun bawangnya Kita aduk rata Disini aku mulai menggunakan api besar ya teman-teman Kalau semua bumbu sudah tercampur rata ke nasinya Sekarang sambil disesening Masukin garam penyedap Lada bubuk juga saus tiram Kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah teman-teman Jangan lupa untuk diicip dan dikoreksi rasa ya Apabila rasanya kurang boleh ditambah sekarang Nah sekarang terakhir Aku mau masukin Irisan cabai ijo besarnya ya teman-teman Sekarang Nah oke aku mulai masukin Jangan lupa ini langsung dibesarin ya apinya Kita masak sampai nasi gorengnya tanak Dan cabai besar ijo nya itu agak lumayan layu ya Nah kalau sudah pas rasanya dan udah enak Kita masak sebentar pakai api besar Sampai semua tanak Kalau udah bisa kita matikan api kompor Dan siap dihidangkan Nah oke ini udah mateng Udah enak Kita langsung plating aja ya di atas piring Kasih lalap timun Dan jangan lupa ditaburi bawang goreng Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Nasi goreng bebek cabai ijo ala solaria Udah selesai aku bikin Ini rasanya beneran enak banget Aku gak peres sama sekali Teman-teman wajib coba resep aku kali ini Karena bikinnya juga super simple dan gampang Tapi rasanya enak bintang 5 So teman-teman wajib coba ya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh